WNI anak buah kapal MV Eurodam kembali tiba di dermaga JICT Tanjung Priok pagi tadi. Hari ini adalah evakuasi kedua setelah sebelumnya Rabu kemarin 434 WNI ABK tiba terlebih dahulu. Proses evakuasi WNI ABK kapal MV Eurodam ini dikawal langsung oleh tim rider Kopaska Kuarmada 1, TNI Angkatan Laut, dan Satuan Patroli Lantamal 3. Setibanya di dermaga Tanjung Priok, ratusan ABK MV Eurodam ini didata dan juga barang bawaan mereka diperiksa petugas. Berbeda dengan ke-14 kapal pesiara sebelumnya, proses pemeriksaan kesehatan berupa swab tes bagi para ABK ini akan digelar di hotel. Sebelumnya, 434 WNI ABK MV Eurodam telah dipulangkan dalam evakuasi gelombang pertama Rabu kemarin. Total 870 WNI ABK dipulangkan melalui dua gelombang. Seluruh WNI ABK akan ditempatkan di salah satu hotel di kawasan Kemayoran, Jakarta untuk swab tes dan karantina mandiri. Pemeriksaan kesehatan ketat diberlakukan kepada para ABK MV Eurodam yang baru tiba di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Mereka boleh diperbolehkan untuk pulang ke kampung halaman masing-masing jika hasil tes koronanya negatif. Berikut laporan Lineke Utsiki dan Damat Wujaksono dari Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Pemirsa, hari ini proses evakuasi gelombang kedua dari warga negara Indonesia anak buah kapal MV Eurodam kembali dilanjutkan. Seharusnya, hari ini total ada sebanyak 436 anak buah kapal yang dipindahkan dari kapal MV Eurodam melalui Pelabuhan JICT-2 Tanjung Priok. Namun, berdasarkan informasi yang kami peroleh dari Wakil dan Satgas, Kolonel Marinir Beni Sarana, menyebutkan ada total penambahan 8 orang anak buah kapal, sehingga total menjadi sebanyak 444 anak buah kapal yang dipindahkan. Setibanya di Nermaga JICT-2, tentunya ada serangkaian protokol kesehatan yang dilakukan oleh anak buah kapal. Yang pertama adalah pengukuran cek suhu tubuh, kemudian dilakukan baris berbaris, begitu di depannya ditaruh barang bawaan yang akan kemudian disemprotkan cairan disinfektan untuk mensterilkan barang bawaan anak buah kapal dan juga pakaian yang digunakan. Setelah dilakukan penyemprotan, barang bawaan ini juga akan dilakukan pemeriksaan menggunakan dengan es kre untuk memastikan bahwa tidak ada satupun barang berbahaya ataupun barang yang dikhawatirkan akan melawan hukum dibawa oleh anak buah kapal. Kalau kita lihat ataupun kita bandingkan dengan proses evakuasi yang sebelumnya sudah dilakukan, memang pada kapal ke-15 yang difasilitasi oleh pemerintah Indonesia ini terdapat perbedaan dari sisi pemeriksaan kesehatan, yakni untuk swab test tidak lagi dilakukan di Nermaga JICT-2, melainkan dilakukan di hotel. Hal ini dilakukan karena adanya pertimbangan mulai dari keterbatasan fasilitas, karena memang untuk tanda putih yang disediakan ini tidak dapat menampung ratusan anak buah kapal, kemudian juga dari sisi kenyamanan dan juga untuk mempersingkat waktu. Nantinya ke-444 anak buah kapal ini akan dibawa menggunakan 22 unit bus armada ke dua hotel yang berada di kawasan Jakarta Pusat, yakni di sekitaran Kemayoran dan juga di daerah Bundaran HI, untuk kemudian akan dilakukan di swab test dilakukan di sana. Nah, kalau kita lihat memang untuk proses evakuasi ini dikawal ataupun diawasi oleh tim rider dari Kopas Kako Armada 1 TNI Angkatan Laut dan juga tim satuan patroli Lantamal 3. Dan tidak hanya itu saja, nanti ketika dilakukan swab test yang dilakukan di hotel oleh tim KKP, apabila para ABK ini menunjukkan hasilnya negatif, tentunya mereka akan langsung diberikan surat keterangan sehat dan dapat langsung kembali ke kampung halaman masing-masing agar tidak ada stigma negatif ketika berada di lingkungan masyarakat. Namun apabila menunjukkan hasil yang positif, ini mereka akan langsung dirujuk ke Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran. Dari Jakarta, Lina Kutsiki, Damarwi Caksono, AINews melaporkan. Terima kasih telah menonton!